Intro Beginilah suasana di kantor Polsek Payong Sakaki yang dipimpin oleh Kepolsek FV Wasri Keberadaan kantor ke Polsek di daerah Payong Sekaki Solo ini sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Ditambah lagi dengan keberadaan Babin Kantip Mas yang selalu dekat dengan masyarakat sebagai upaya menjalin keharmonisan baik antara pihak kepolisian maupun dengan masyarakat Kedekatan Polsek Payong Sekaki dengan masyarakat dibuktikan Nagari Rangkean Lulue, Kecamatan Tigulura menghibahkan sebedang tanah untuk mendirikan kantor Polsek di kawasan tersebut Hibah tanah yang diberikan warga tersebut untuk antisipasi jauhnya kantor utama Polsek Payong Sekaki dari lokasi Tigulura Kabin Sindri di Kepolsek Payong Sekaki ini bagaimana Pak respon masyarakat sendiri? Terima kasih Jadi untuk Babin Kantip Mas wilayah kita itu ada 8 3 untuk daerah Payong Sekaki 5 untuk daerah Tiga Lurah Di dalam hal ini masyarakat Tigulura tahun 2004 itu telah bermohon kepada Polri untuk berdirinya Polsek Tigulura Kenapa? Wilayah Tigulura dari wilayah Payong Sekaki ini jarak tempuhnya ada sekitar 3 atau 4 jam dan masyarakat sangat mengharapkan berdirinya Polsek Tigulura makanya atas perintah pimpinan kita diminta untuk mencari atau lokasi dimana berdirinya Polsek disinilah peran Babin Kantip Mas Hibat tanah dari masyarakat ini terlepas dari kerja keras Babin Kantip Mas di daerah tersebut yang selalu mendekatkan diri dengan masyarakat Wujud kedekatan pihak kepolisian yang ditujukan kepada masyarakat tidak hanya melakukan sosialisasi namun ada kerja nyata di tengah masyarakat saya selaku Babin bekerja sesuai dengan arahan dari Bapak Kapolres dan Bapak Kapolsek yang melakukan biat THTS tiada hari tanpa satu rahmi dan pendekatan ke nenek mama tokoh pemuda tokoh masyarakat yang ada di negari dan kemulia sehingga masyarakat dan tokoh masyarakat tersebut bersedia menghibahkan tanahnya kepada polisi ini akan Pak PD dan pendapat saya melakukan tanah ini terutama kepada Polri atau Kabin itu sendiri karena memang di kecamatan di kolorapada umumnya negari ini pada khususnya memang sangat membutuhkan membutuhkan yaitu dengan berdirinya Kapolsek nanti Pak Pertama kami mungkin di kecamatan Tikolurah ini sudah berdiri kecamatan hampir lebih kurang 20 tahun sudah berdiri kecamatan ini yang namanya Kapolsek kantor Kapolsek belum ada cuma baru pos yang ada di Tikolurah yang pertama yang kedua kami menyerahkan tanah ini untuk kantor Polsek ini terutama karena membangun kantor Polsek ini sudah keinginan dari seluruh masyarakat di kolorapada terutama masyarakat di kalorapada menyerahkan tanah secara sukarela contohnya kami bukan nanti mungkin tidak akan menyerahkan tanah saja tapi akan membantu contoh untuk mendatang ini kan kondisinya seperti secara suadaya masyarakat akan kami bantu mendatang jadi kami sangat membutuhkan terutama di kolorapada keberadaan polisi karena kita ada lima negari memang dipilih di negari Rencanglumbeko terutama karena negari Rencanglumbeko kita terletak di tengah-tengah di kecepatan Tenggolola dari Solo Bodi Chandra AINews melaporkan